Pemirsa untuk mengetahui apa kesepakatan dan tindak lanjut pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum PAN Zulkif Fihasan dan sebelumnya bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Irlang Hartato telah hadir di studio Sekjen Partai Nasdem Joni K. Plates. Selamat malam Bang Joni. Malam. Apa kabarnya? Kabar baik. Baik. Dan sebelum kita mengetahui apa sih sebetulnya hasil pertemuan antara Nasdem dengan kemarin Golkar dan hari ini kemudian dengan PAN kita akan membahas mengenai masalah ini, hal ini, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plates. Bang Joni mengenai pertemuan antara Nasdem dengan partai yang memang berada di koalisi pemerintahan seperti Golkar dengan hari ini dengan PAN yang merupakan partai yang berada di koalisi pemerintahan. Apa tujuannya ataupun hasil dari pertemuan kedua partai? Iya Rara. Jadi kalau kita lihat profil politik di Indonesia ya, setelah selesai pemilihan umum, Pilpres dan Pilek, di parlement terjadi konsolidasi politik ya, di MPR dan di DPR. Di pemerintahan pun terjadi konsolidasi politik di pemerintahan dengan melebarnya koalisi pengusung ya, saat ini masuk di dalamnya Gerindra ya, menjadi lebih besar. Tetapi, dalam perjalanan politiknya, tantangan kehidupan kebangsaan itu semakin luas dan semakin lebar. Nah perlu dijawab ya, dengan satu kekuatan politik yang lebih memadai di dalam negeri. Misalnya sekarang kalau kita lihat ya, pada awal pemerintahan Pak Jokowi Kemaruf, itu ditandai dengan perang ragang yang besar dan semua ramalan downside effect ya, dari perekonomian global yang tentu berimplikasi pada Indonesia. Ditambah lagi dengan COVID-19, yang justru mendorong akselerasi downside-nya. Nah untuk menghadapi itu, kita butuh soliditas politik di dalam negeri. Nasdem mengambil inisiatif ya, untuk melakukan komunikasi. Dalam kabinet, sudah jelas kita ya, dari enam partai koalisi ada kuat di dalamnya. Tetapi yang ada di luar, juga kita melakukan safari dan konsolidasi. Nasdem mendatangi PKS sebelumnya. Ya, dan mengajak untuk melihat bagaimana bersama-sama menghadapi tantangan bangsa. Lalu Nasdem dengan Golkar juga. Ya, untuk memperkuat, walaupun sesama koalisi. Ya, untuk memperkuat melihat apa yang harus dilakukan. Ya, untuk mendukung pemerintahan saat ini. Khususnya di legislasi dan proses politik yang membutuhkan kekuatan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi atau di tingkat daerah provinsi dan kabupaten kota. Artinya tujuan pertemuan dengan PAN dan tujuan pertemuan dengan PKS ini hampir sudah serba. Ya, demikian halnya ya, dengan PKS mengambil inisiatif untuk melakukan komunikasi. Untuk membangun satu soliditas politik di dalam negeri. Ya, agar kita semua ya, bertemu di satu titik simpul. Ya, untuk memastikan Indonesia ini kuat. Ya, bersama-sama mendukung pemerintah ada di dalam kabinet atau di luar dengan berbagai kebijakan kita untuk kepentingan Indonesia. Bersama-sama mendukung artinya juga ada kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan. Nah, tentu di dalam mendukung itu karena ada diskursus politik. Ada hal-hal yang sama kita perjumpakan. Ada hal-hal yang belum tentu sama, yang berbeda. Kita lihat titik simpulnya dengan tidak mengganggu ya, memperkuat hal-hal yang sama. Nah, itu terkait dengan mendukung kebijakan pemerintahan. Tapi dalam realita politiknya juga ya, akan ada pilkada yang banyak tahun 2020. Mesin politik di daerah mulai bergerak. Kita juga harus menjaga stabilitas di daerah. Nah, stabilitas di daerah kita juga tahu punya politik Indonesia ini adalah politik paternalistik. Kalau di pusatnya dilihat rukun, akrab, mudah-mudahan menulari juga di bawah. Sampai di grassroots. Bahwa ada kontestasi politik, tetapi kita tetap menjaga soliditas kita sebagai bangsa atau soliditas daerah yang kuat. Artinya pertemuan dengan Golkar dan pertemuan dengan FAN juga memang membahas strategi mengenai pilkada serentak di tahun 2020 ini. Kemungkinan untuk koalisi? Pertemuan dengan Golkar, karena kami sama-sama di dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi, lebih banyak titik beratnya terkait dengan bagaimana mengawal, mendukung, dan mensukseskan kebijakan atau pemerintahan Pak Jokowi. Sampai selesai, sampai sukses. Khususnya saat ini, ada beberapa kebijakan penting yang harus diambil. Mulai dari legislasi, seperti misalnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Itu penting sekali. Lalu ada RUU Omnibus Law Perpajakan. Juga ada di sana, nanti ibu kota negara. Ada juga di sana terkait dengan perlindungan data, terkait dengan data, yang masa depan negara lah. Nah, bagaimana ini dibangun agar soliditas dan kekuatan politik dalam perspektif yang sama dan mesin politiknya itu digerakkan. Tidak cukup di pemerintahan, di DPR, di MPR, dan di daerah-daerah di mana kekuatan politik Nasdem dan Golkar ada bersama tentu, dengan kolisi lainnya, bisa lebih efektif untuk mengorkestrasi kekuatan dan soliditas politik di daerah. Artinya ada kesamaan pandangan, terutama yang tadi disebutkan oleh Bang Joni mengenai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ataupun Perpajakan. Kalau dengan Golkar, emang DNA Nasdem dan Golkar ini terhadap kebangsaan kita, DNA-nya sama. Susah kita lihat DNA-nya berbeda di situ. DNA politiknya sama, yaitu terkait dengan kebangsaan. Nah, apalagi Golkar dan Nasdem ini, terlepas Nasdem usianya masih dini. Tapi eksponen-eksponennya mempunyai pengalaman di pemerintahan yang begitu panjang. Ya, karenanya tentu dari pengalaman-pengalaman yang panjang itu, ya, kita melakukan satu analisa bersama, ya, melihat apa yang perlu kita lakukan dan kita letakkan, ya. Di mana basis-basis untuk mendorong, mengawal Indonesia. Ini, kita butuh ini. Indonesia membutuhkan, ya. Kita butuh soliditas nasional yang kuat saat ini. Oke. Tapi mengenai Omnibus Law sendiri, ada kemudian masukan-masukan mengenai pasal-pasal yang kemudian menuai pro dan kontra, ataupun kontroversi. Apakah kemudian pada saat bertemu dengan Golkar, Nasdem juga kemudian mencari evaluasi, mencari solusi dari pasal-pasal kemudian? Kalau itu sudah cukup jelas, karena dalam menyusun itu kan kita semua terlibat juga di dalamnya. Banyak sekali isu-isu yang atau, ya, poin-poin yang beredar di masyarakat, ya, yang menggiring opini kontra terhadap Omnibus Law, diakibatkan dari informasi yang tidak akurat. Ya, hampir, ya, kalau tidak seratus persen, ya, banyak sekali, ya, substansi yang diperdebatkan di ruang publik di masyarakat tidak ada di Omnibus Law. Ya, kerakannya menjadi tugas kita, ini era demokrasi, bahwa masyarakat melakukan pro dan kontra, bahkan ada demonstrasi dan seterusnya, itu bagian dari dinamika demokrasi kita, tetapi kita perlu menjelaskan yang sebenarnya apa di dalamnya. Dan itu tugas partai politik melalui lengan politiknya. Omnibus Law sudah di DPR, lengan politiknya kan ada di fraksi-fraksi nanti yang menjelaskan. Saat ini kita tunggu DIM-nya, yang akan menentukan akselerasi penyelesaian RUU yang masuk ke DPR. Terkait partai politik, Bang Joni, ada juga kemudian topik dalam pertemuan antara Nasdem dengan Golkar, atau mungkin Nasdem dengan PAN mengenai parliamentary threshold, yang kemudian diusulkan, ataupun dikawal naik dari 4% menjadi 7%. Apa kemudian latar belakangnya dan tujuannya? Kalau dari Nasdem sudah dari tahun 2017, itu kami memperjuangkan itu dengan satu konsep yang sama. Tentu lingkungan politik yang berbeda. Nah, kali ini bersama dengan Golkar, kami mempunyai latar belakang pertimbangan yang sama dengan lingkungan politik yang baru, yaitu apa? konsolidasi politik Indonesia itu seharusnya melalui proses pemilihan umum yang efektif dan efisien. Caranya adalah meningkatkan parliamentary threshold. Sehingga nanti parlement yang terbentuk di sana terkonsolidasi dari hasil pilihan rakyat. Jangan sampai politik kita diatur dari sisi regulasi semata. Membentuk hanya boleh tiga partai misalnya. Tidak lagi, tapi melalui proses pemilihan umum. Dengan apa? Ya setelah itu tentu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan kepada beberapa norma di dalam undang-undang pemilihan umum itu sendiri. Perlu ada norma-norma yang dilihat. Tapi kami melihat bahwa dengan menaikkan parliamentary threshold, kesehatan demokrasi dan efektifnya tata kelola politik di Indonesia akan menjadi lebih baik. Oke, baik. Nah ini mengenai tata kelola ataupun situasi politik. Kemudian menjadi muncul pertanyaan mengenai pertemuan lagi-lagi antara Nasdem dengan Gokar. Nasdem dengan Pan adalah apakah memang juga membahas mengenai situasi politik yang tidak hanya kontestasi politik yang terdekat di Pilkada 2020, tapi untuk lebih jauhnya dari itu di 4 tahun mendatang, di 2024 Bang Joni? Ya kalau 2024 itu Ketua Umum Nasdem sudah bilang 2024 itu masih jauh. Yang menjadi tugas kita saat ini adalah memastikan pemerintahan Pak Jokowi Dodo dan Kemaruf sukses. Karena kredit dari kesuksesan itu menjadi salah satu faktor penting untuk pemilihan umum 2024. Namun bagaimanapun juga masuk di akal bagi masyarakat yang ingin untuk mengetahui atau membuat satu analisa, bahkan membuat teori-teori potret 2024 itu seperti apa, sah-sah saja dalam demokrasi. Tapi bagi Nasdem, bagi Golkar, 2024 itu masih jauh. Yang dekat dengan kita sekarang ini sukseskan pemerintahan Pak Jokowi Kiamaruf, sukseskan Pilkada 2020, dan perbaikan norma-norma politik dan demokrasi kita. Tapi follow up Bang Joni, setelah pertemuan-pertemuan ini akan seperti apa, tindak lanjutnya, apakah kemudian ada kesepakatan yang kemudian akan disepakati secara resmi, atau mungkin ada safari politik lainnya yang akan dilakukan oleh partenasi? Safari politik akan berjalan terus dengan berbagai teman, Golkar bertemu dengan Demokrat, Nasdem bertemu dengan PKS yang lalu ditafsikan macam-macam. Hari ini bertemu juga dengan PAN, kami secara internal juga selalu melakukan rapat-rapat konsolidasi, koalisi, bersama presiden, jadi bertemu juga terus-terus. Nah itu satu lingkungan politik yang kita bangun untuk soliditas, dan mencari titik di mana kesamaan yang kita butuhkan saat ini untuk mengawal Indonesia. Tetapi tentu kita tidak bisa lupa bahwa setiap partai politik mempunyai strategi masing-masing. Nah strategi itu tentu digunakan untuk menyusun peluang-peluang yang memungkinkan mengusung pemimpin. Kalau kita ngomong kontestasi, pilkada misalnya, ini bukan soal selesai menjadi paket calon, tapi harus paket calon yang memenangkan kontestasi dan sukses memerintah. Ini syaratnya, kalau hanya sekedar menjadi paket calon, percuma itu partai politik. Kalau juga hanya sekedar paket calon dan memenangkan kontestasi pilkada, juga belum optimum itu. Harus juga dengan pemimpin yang kita yakini, pemimpin ini akan sukses di dalam pemerintah di daerah. Karena pemerintahan daerah adalah bagian dari pemerintahan nasional kita. Oke, baik. Terima kasih Bang Joni G. Plate, Sekjen Partai Nasdem, telah berbincang malam hari ini dalam Prime Time News.